Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Opreker kembali lagi di channel suka Oprek pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti wallpaper atau background pada firmware Proofstone Oke contohnya seperti ini dapat kalian lihat sendiri lagi saya sudah mengganti wallpapernya dengan logo suka Oprek Oke seperti ini background dan wallpapernya sudah berubah Oke untuk cara menggantinya silahkan simak video ini sampai habis ya Sob Oke untuk langkah pertamanya pada STB kalian harus sudah terinstall satu buah aplikasi yang bernama apk editor Pro jika pada STB kalian belum terinstall aplikasi ini kalian bisa download link sudah saya sediakan pada deskripsi video ini kalian bisa juga mendownload dari HP lalu kalian kirimkan ke STB Oke untuk cara mengirim file-nya dari HP ksdb kalian bisa tonton video sebelumnya Oke langkah berikutnya siapkan satu buah gambar dengan format png dan dengan ukuran 1920x1080 di sini saya menggunakan gambar dengan logo suka Oprek seperti ini Oke kita akan menggunakan gambar ini sebagai wallpaper atau backgroundnya dan kita lihat ukurannya ini dia ukurannya 1920x1080 dengan format file png dan berikutnya rename menjadi mine underscore bg.png seperti ini oke ini dia oke selanjutnya menggunakan es file explorer ini kita masuk ke sistem lalu apk lalu apk dan kita cari launchernya yang akan kita ganti wallpaper atau backgroundnya oke langkah selanjutnya oke langkah selanjutnya buka aplikasi apk editor pro tadi lalu pilih selekan apk file dan pilih apk launcher tadi yang kalian copy ke SD card kosong atau internal pada STB ini dia option tv launcher option tv launcher pilih simple edit lalu pilih image lalu pilih image dan selanjutnya cari file png dengan nama mine underscore bg.png ini dia ini ini adalah file yang akan kita replace atau kita ganti dengan gambar yang tadi klik ini lalu pilih lokasi file png tadi oke ini dia kita pilih saja selanjutnya pilih save nah ini udah berubah ya sob oke pilih save tunggu prosesnya sampai selesai oke ini udah selesai dan lokasinya disini ya sob oke kita exit dulu aplikasinya kita buka lagi es file explorer lalu pada internal STB kita pilih apk editor folder nya oke ini file hasil replace gambar tadi kita ubah namanya dulu harus sama dengan nama launcher tadi yaitu pulpstone tv launcher folder oke kita ubah dulu ya sob namanya huruf besar dan kecilnya harus sama ya jika sudah selesai klik ok jika sudah selesai klik ok dan selanjutnya copy apk nya ke perangkat lalu pilih sistem app oke disini letak launcher tadi dan kita akan replace apk ini klik tempel saja lalu lalu pilih tindih oke sudah berhasil selanjutnya ubah permission nya menjadi RWRR lalu lalu klik ok nah ini sudah berubah kan oke selanjutnya di close saja dan kita lihat tampilannya sudah berubah atau belum oke sob sekarang sudah wallpaper nya sudah berubah dan background nya juga sudah berubah juga dimana sob sangat mudah kan cara mengganti wallpaper atau background pada firmware pulpstone ini oke cara mengganti wallpaper pada launcher ini bisa kalian coba juga pada launcher launcher lain tidak mesti pada launcher pulpstone ini oke sobat cukup sekian tutorial mengganti wallpaper atau background pada firmware pulpstone semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan juga semoga penjelasan saya ini mudah difahami ya sobat operator oke terima kasih buat semua sobat operator yang selama ini sudah mendukung channel ini dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe dan nyalakan icon loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari channel skoprek silahkan like komen dan share video ini stay terus di channel skoprek wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax